Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi saya akan memberikan contoh soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 untuk membantu Bapak dan Ibu menghadapi ujian dinas. Contoh soal ujian dinas tingkat 1 dan 2. Materi, pengetahuan perkantoran. 1. Pernyataan berikut benar, kecuali A. Surat resmi menggunakan kop surat B. Surat resmi menggunakan nomor surat C. Surat resmi menggunakan bahasa yang santun D. Surat resmi mencantumkan tempat penulisan surat Jawaban yang benar adalah D. Surat resmi mencantumkan tempat penulisan surat 2. Berikut adalah bagian surat resmi yang tidak ada dalam surat lamaran pekerjaan A. Tanggal surat B. Nomor surat C. Tanda tangan penulis surat D. Perihal dan lampiran Jawaban yang benar adalah B. Nomor surat 3. Surat pribadi berikut termasuk surat pribadi yang tidak resmi, kecuali A. Surat kepada ayah B. Surat kepada sahabat C. Surat niaga D. Surat kepada teman Jawaban yang benar adalah C. Surat niaga 4. Berikut yang termasuk surat pribadi resmi adalah A. Surat niaga B. Surat permohonan izin tidak masuk sekolah 5. Penulisan surat harus memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Kalimat yang digunakan singkat dan jelas B. Menggunakan tanda baca yang baik dan benar C. Menggunakan singkatan-singkatan D. Menggunaan ejaan yang benar Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan singkatan-singkatan 6. Surat berikut termasuk ke dalam surat pribadi resmi, kecuali A. Surat dinas B. Surat lamaran pekerjaan C. Surat permohonan izin tidak masuk kerja Jawaban yang benar adalah A. Surat dinas 7. Berikut ini pernyataan yang tepat terhadap surat dinas, kecuali A. Surat dinas merupakan surat resmi B. Surat dinas mencantumkan tanggal penulisan surat C. Surat dinas mencantumkan tempat penulisan surat D. Surat dinas dibuat oleh instansi atau organisasi Jawaban yang benar adalah C. Surat dinas mencantumkan tempat penulisan surat 8. Hal yang tidak tertera dalam penggalan surat dinas adalah A. Kepala surat B. Tanggal surat C. Perihal atau hal surat D. Tembusan Jawaban yang benar adalah D. Tembusan 9. Letak tanggal surat dalam surat dinas adalah A. Di bawah kepala surat B. Di bawah isi surat C. Di atas kepala surat D. Di depan penanda tangan Jawaban yang benar adalah A. Di bawah kepala surat 10. Regulasi yang mengatur tentang pelayanan publik terdapat dalam A. UU nomor 52 tahun 2008 B. UU nomor 24 tahun 2010 C. UU nomor 25 tahun 2009 D. UU nomor 26 tahun 2007 Jawaban yang benar adalah C. UU nomor 25 tahun 2009 Contoh soal ujian dinas tingkat 1 dan 2 Materi Wawasan kebangsaan 1. Wilayah perbatasan antar negara seringkali menimbulkan konflik Di antaranya konflik antara Indonesia-Malaysia yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional tahun 2002 Dan mengakibatkan Indonesia harus kehilangan wilayah yaitu pulau A. Sipadan dan Ligitan B. Sipadan dan Sebatik C. Ligitan dan Sebatik D. Sebatik dan Nunukan Jawaban yang benar adalah A. Sipadan dan Ligitan 2. Bela negara sangat penting dilakukan untuk A. Menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan negara B. Menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara C. Menciptakan kehidupan yang damai, aman tanpa konflik D. Menghindari adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan Jawaban yang benar adalah B. Menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara 3. Bela negara oleh warga negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik Berikut ini yang merupakan bentuk bela negara non-fisik ialah A. Ikut menjaga wilayah perbatasan B. Membantu TNI menghadapi musuh C. Mengikuti pelatihan kader bela negara D. Meningkatkan rasa nasionalisme Jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan rasa nasionalisme 4. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara Ritahun 1945 A. Pasal 27 ayat 2 B. Pasal 27 ayat 3 C. Pasal 30 ayat 1 D. Pasal 30 ayat 2 Jawaban yang benar adalah B. Pasal 27 ayat 3 5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Ketentuan tersebut terdapat dalam UUD Negara Ritahun 1945 A. Pasal 27 ayat 2 B. Pasal 27 ayat 3 C. Pasal 30 ayat 1 D. Pasal 30 ayat 2 Jawaban yang benar adalah C. Pasal 30 ayat 1 6. Undang-undang yang mengatur tentang keikut sertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara antara lain melalui pengabdian sesuai profesi ialah A. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia B. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara RI C. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara D. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia Jawaban yang benar adalah C. Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara 7. Tentara nasional Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia Ialah TNIAL yang memiliki semboyan A. Jales Vefa Jayamahe B. Kartika Eka Paksi C. Suwabuana Paksa D. Rastra Sewakotama Jawaban yang benar adalah A. Jales Vefa Jayamahe 8. Semboyan yang digunakan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman suku bangsa dan budaya adalah A. Maju terus pantang mundur B. Bineka tunggal ika C. Merdeka atau mati D. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh Jawaban yang benar adalah B. Bineka tunggal ika 9. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman ekonomi antara lain seperti di bawah ini, kecuali A. Munculnya sikap etnosentrisme B. Kemiskinan C. Kesenjangan penghasilan D. Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja Jawaban yang benar adalah A. Munculnya sikap etnosentrisme 10. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara disebut A. Nasionalisme B. Patriotisme C. Pertahanan dan keamanan negara D. Bela negara Jawaban yang benar adalah D. Bela negara 11. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal A. 27 ayat 2 B. 27 ayat 3 C. 30 ayat 1 D. 30 ayat 2 Jawaban yang benar adalah B. 27 ayat 3 Bela negara bagi semua warga negara Indonesia dan komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi, Sesuai profesi dan kemampuan yang dimiliki adalah merupakan A. Hak B. Kewajiban C. Hak dan kewajiban D. Kewajiban asasi Jawaban yang benar adalah C. Hak dan kewajiban 13. Kegiatan yang positif dalam mengisi kemerdekaan ditunjukkan oleh perilaku di bawah ini, kecuali A. Belajar dengan rajin supaya tercapai cita-cita yang diinginkan B. Membayar pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan C. Bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing D. Mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum Jawaban yang benar adalah D. Mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum 14. Perwujudan sikap menghargai dan menggunakan karya anak bangsa dapat dilakukan dengan cara A. Bangga menggunakan produk dalam negeri B. Menjaga nama baik bangsa dan negara C. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara D. Membayar pajak sesuai dengan tepat waktu Jawaban yang benar adalah A. Bangga menggunakan produk dalam negeri 15. Keikut sertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara A. Menjadi anggota tentara nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran B. Menjadi anggota tentara nasional Indonesia dan mengikuti pendidikan kewarga negaraan C. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian sesuai profesi D. Mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan pendidikan kewarga negaraan Jawaban yang benar adalah A. Menjadi anggota tentara nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran 16. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain disebut A. Sekulerisme B. Fanatik berlebihan C. Etnosentris D. Pluralisme Jawaban yang benar adalah C. Etnosentris 17. Semangat berlebihan Dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan NKRI dapat ditumbuhkan dengan cara, kecuali A. Menumbuhkan rasa cinta tanah air B. Menumbuhkan semangat rela berkorban ketika menyangkut kepentingan pribadi C. Menumbuhkan semangat pengabdian sesuai profesi masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan bangsa D. Menumbuhkan rasa patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Jawaban yang benar adalah B. Menumbuhkan semangat rela berkorban ketika menyangkut kepentingan pribadi B. Menumbuhkan semangat